Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya Berjumpa kembali dengan keana di channel edukasi eksis Hari ini kita akan mulai belajar tentang cara menghadapi masa pembertas Nah untuk adik-adik yang sedang di masa pembertas ini Simak video ini baik-baik ya Masa pembertas adalah masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa Pada masa ini biasanya seorang anak mengalami perubahan Baik itu perubahan psikis, fisik, dan kematian Bisa saja perubahan di masa pembertas ini tidak sesuai dengan apa yang memuduga Nah maka dari itu hendaknya diperlukan persiapan untuk menghadapi masa pembertas ini Nah kira-kira bagaimana ya cara menghadapi masa pembertas ini Simak penjelasan kakak selanjutnya ya Cara menghadapi pubertas yang pertama yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa Biasanya remaja yang memasuki masa pubertas mengalami ketidakstabilan emosi Yang mana terkadang menjadi pemicu bagi remaja untuk melakukan hal-hal yang negatif Maka dari itu perlu bagi remaja untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa Agar terhindar dari hal-hal yang negatif Hal ini dapat dilakukan dengan cara lebih rajin beribadah Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing remaja Cara yang kedua yaitu memiliki sikap tenang dan percaya diri Setiap remaja yang mengalami masa pubertas pasti mengalami perubahan-perubahan pada tubuhnya Baik itu perubahan fisik maupun perubahan secara emisional Nah adik-adik tidak perlu takut ya dengan perubahan-perubahan tersebut Karena bukan hanya kamu saja yang mengalaminya Adik-adik harus tetap bersikap tenang dan merupakan rasa percaya diri Cara ketiga untuk menghadapi masa pubertas yaitu Dengan cara untuk selalu jujur dan terbuka kepada orang tua Banyak hal baru yang kamu alami ketika masa pubertas Tentu banyak pula cara yang belum kamu pahami untuk menghadapinya kan Kamu tidak usah takut untuk bertanya kepada orang tua maupun orang-orang terdekatmu Usahakan untuk selalu bersikap jujur dan terbuka kepada orang tua Mereka akan membantu dan memberikan pembimbingan dalam menghadapi masa pubertas yang kamu lalui Cara yang keempat yaitu memakai pakaian yang nyaman Pada masa pubertas, bentuk tubuh mengalami perubahan Hal ini mempengaruhi dengan pakaian yang kamu kenakan Nah, kamu harus mengenakan pakaian sesuai dengan bentuk tubuhmu agar nyaman dalam beraktifitas Selain itu, kamu juga harus mengenakan pakaian sesuai dengan keperluanmu dan tetap menjaga batas kesempanan ya kan Cara yang kelima adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat Selama masa pubertas, terkadang remaja mengalami masalah-masalah akibat perubahan pada tubuh yang muncul Misalnya cerawat Saat remaja, seringkali tumbuh cerawat di wajah Hal ini tentu sangat mengganggu Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat Selain itu, makanan sehat juga mendukung pertumbuhan tubuh Nah, tahukah kamu apa saja makanan sehat tersebut? Di Indonesia dikenal makanan 4 sehat 5 sempurna Tahukah kamu apa saja itu? Makanan 4 sehat terdiri dari Nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan Sedangkan susu disebut menjadi nutrisi kelima sebagai penyempurnanya Yang terpenting dari makanan sehat adalah Makanan yang mampu memenuhi komposisi gisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita Komposisi gisi tersebut meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air Cara yang kena melakukan kegiatan yang positif Pada masa libertas, banyak remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap pengalaman-pengalaman baru Nah, tak sedikit pula remaja yang melakukan kegiatan negatif dan terjerumus di dalamnya Sebelum itu terjadi, sebaiknya kamu memilih kegiatan yang positif Seperti berolahraga, membaca buku, dan berorganisasi Cara menghadapi masa pubertas yang terakhir adalah Menjaga kebersihan tubuh dan organ reproduksi Menjaga kebersihan tubuh sangatlah penting bagi remaja yang mengalami pubertas Terutama ketika masa pubertas terjadi perubahan fisik yang mengganggu Seperti bau badan dan cerawat Apalagi bagi remaja perempuan yang sudah mengalami menstruasi Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kebersihan tubuh Di antaranya yaitu Yang pertama Kamu harus membiasakan mandi secara teratur Paling tidak dua kali sehari ketika pagi dan sore Yang kedua Kamu harus menghindari pakaian yang tidak menyerap keringat Terutama jika beraktifitas di bawah terik matahari Hal ini dapat menyebabkan tubuh lembab Kamu sebaiknya menggunakan pakaian yang menyerap keringat Seperti pakaian yang terbuat dari bahan katun, rayon, dan linen Yang ketiga Kamu harus menjaga organ reproduksi agar tetap kering dan tidak lembab Hal ini karena ketika lembab organ reproduksi rentan terhadap tumbuhnya jamur dan adanya bakteri Sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan organ reproduksi Yang keempat Bagi kamu remaja perempuan yang sudah menstruasi Gantilah pembalut secara berkala Minimal dua kali sehari Meskipun jumlah darah hanya sedikit Nah itu dia ya adik-adik Beberapa cara yang bisa kamu lakukan Untuk menghadapi masa puberitas kamu Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Eksis Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih